Sekarang ke Pak Jisihab untuk closing statement, apakah juga tentang cinta sejati? Silakan Pak Jisihab. Oh iya jelas, jelas Pak Fahkar. Begini Pak Fahkar, untuk closing statement pada malam hari ini, tadi kami lupa ya penjelasan dari Buya tentang Ini saya minta penjelasan tentang summa tu'radu lilma'rifah, itu saja terima kasih. Langsung closing statement, Buya menjawab juga pertanyaan. Jadi, kesucian hati, kebersihan hati, itu yang perlu kita jaga. Dan itu yang mendapat sekala prioritas. Kebersihan tangan, kaki, mulut mah gampang menyucinya. Kalau nggak bisa dengan mata, dengan mikroskop juga kelihatan bakteri-bakteri yang nempir di tangan kita ini. Kalau hati kan nggak tahu, yang penting itu hatinya. Sampai terhadap apapun amalmu, perbuatanmu, dedikasimu, ibadahmu, akan dilihat kondisi hatimu. Motivasi apa yang mendorong engkau berbuat. Semua pekerjaan amal kita dilihat dari niatnya. Yaitu apa yang muncul di hatimu, untuk apa niatnya. Pekerjaan bisa sama. Nyobek perut orang, dan kedua-duanya mati. Yang satu dokter, yang satu perampok. Dokter, nyobek perut orang, mencari penyakit. Perampok, nyobek perut orang, mencari duit. Dua-duanya mati. Yang satu masuk penjara, yang satu dapat duit. Pasien mati. Jagal. Dokter dapat duit nggak? Dapat. Iya kan? Ya karena niatnya dia mencari penyakit. Jadi itu apapun niat orang. Kamu sholat, sejak kapan? Sejak lamaranmu ditolak oleh calon mertua. Kata calon mertua, amit-amit tujuh turunan. Mana mungkin aku dapat mantu yang tidak sholat kayak kamu. Hari itu langsung beli sajadah. Sholatnya berjamaah, melewati rumah calon mertua. Niatnya untuk apa sholatnya itu? Diterima nggak walaupun? Ya hatimu kotor dari awal. Kamu sholat bukan untuk beribadah kepada Allah. Tapi untuk meyakinkan calon. Maka semua orang akan ditentukan oleh niatnya. Kondisi hatinya. Dan pada akhirnya bahwa Kebahagiaan kita ini Bukan di luar diri kita Ada dalam diri kita. Kesengsaraanmu adalah Berawal dari pikiranmu sendiri. Semangatmu bekerja Tergantung pada kondisi hatimu. Jadi artinya Ketika hatimu suci, hatimu bersih, hatimu baik Hidumu akan nyaman kok. Kalau engkau setiap hari Menolong orang yang susah Ngasih makan orang miskin Secara kemanusiaan Dengan tidak melihat Warna kulitnya apa Agamanya apa Sukunya apa Semuanya manusia di hadapan kita Adalah hamba Allah yang perlu kita bantu. Kedurmu akan nyanyako Badanmu sehat Betul enggak? Mimpinya juga dikejar-kejar Bidadari Jadi artinya bahwa Jangan mengharapkan Anda akan nyaman hidup ini Ketika hatimu kotor Bersihkan dulu hatimu itu Kalau hatimu bersih Semuanya bersih Kalau hatimu bahagia Semuanya akan bahagia Kalau hatimu tenang Semuanya akan tenang Kembali kepada Kesucian hatimu itu Sekalipun Masakan itu Tidak enak Tetapi karena kita Makanya bersama Orang-orang yang kita cintai Semuanya menjadi enak kok Percaya enggak? Ketika di hati ada cinta Semua yang kita lihat Menjadi indah semuanya Terima kasih Poin kebersihan adalah Poin yang paling penting Dalam segala hal Kebersihan badan Kebersihan jiwa dan sebagainya Tapi yang paling penting adalah Kebersihan hati Menjadi prioritas utama Jangan lupa bahwa Kebahagiaan penderitaan Pada diri kita Ada juga kembali Pada diri kita Demikian yang disampaikan Bia Syakur Pada closing statement hari ini Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan Dan tidak menggurui siapapun Terlalu sulit bagiku Untuk menyalahkan siapapun Akan tetapi Apabila ada orang yang ingin Mengisi raporku Tentu aku sangat gembira Sekali Dan ku jamin Aku tidak akan sakit hati sedikit Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!